Intro Setelah kejadian itu, pengurus villa akhirnya memutuskan untuk berhenti. Katanya, dia selalu dihantui Robby untuk minta ditemani dengan sekujur tubuhnya yang hancur. Penduduk sekitar tidak ada yang berani menjadi pengurus villa di situ. Hingga akhirnya, Kindo datang yang menjadi pengurus villa yang baru. Hingga lima tahun lamanya. Sebetulnya, motifnya apa makhluk ini sampai mencelakai orang? Kata Tori. Saya tidak tahu, Uda. Yang jelas di sini, ada larangan. Tidak boleh berbuat mesum dan melakukan hal buruk lah pokoknya. Jelas Kindo. Selama di sini lima tahun, apa pernah ada lagi kasus yang serupa? Atau mungkin Uda mengalami sesuatu gangguan atau semacamnya? Tanya Tori. Jika hal seperti gangguan semacam itu sering Uda, tapi saya tidak takut. Saya cuma takut sama Allah. Di sini saya mencari rejeki, tapi jika kejadian yang dialami pengunjung juga sering terjadi Uda. Kemudian, Kindo menjelaskan kembali. Selama lima tahun, Kindo bekerja menjadi pengurus villa. Ada banyak pengunjung yang diganggu oleh sosok wanita tersebut. Tetapi kebanyakan hanya sekedar penampakan saja. Paling parah dialami oleh pengunjung hingga dia linglung setelah mencoba untuk mengajak wanita itu mengobrol. Tapi kebanyakan yang mencoba mengajaknya mengobrol, nasibnya akan sama seperti yang terjadi dengan korban-korban sebelumnya. Hanya saja saat itu kejadian meninggalnya tidak berada di lokasi villa, tapi setelah meninggalkan villa. Maka dari itu, Kindo sempat panik dan takut saat Tori mengatakan bahwa dia sempat mengobrol dengan wanita tersebut. Terima kasih Uda, penjelasannya. Maaf, sebetulnya saya tidak ngobrol dengan wanita itu. Cuma lihat saja, kata Tori. Hah, syukurlah jika begitu Uda, kata Kindo lega. Mendengar penjelasan panjang lebar Kindo, Tori semakin yakin bahwa makhluk itu jahat. Korbannya tidak hanya satu atau dua orang. Jika tidak dihentikan, suatu saat akan ada korban lagi. Tori akhirnya akan mengambil tindakan. Dan perburuan akhirnya dimulai. Sudah cukup mendapat informasi dari Kindo, Tori kembali ke penginapan. Dia akan menyelidiki tanpa melibatkan Jaka maupun Bon. Tapi, tidak mungkin Tori bisa menutupi dari mereka. Tori, kau dengar apa dari penjaga villa itu? Kata Jaka yang langsung tahu niat Tori saat keluar sebelumnya. Kau itu sebenarnya sudah tahu kan, Jaka? Jawab Tori. Tahu? Tidak yakin aku apa yang dikatakan si Gindo itu? Hah? Ini lagi bahasa apa sih? Hei, celetuk Bon. Daripada Bon banyak bertanya, akhirnya Tori menceritakan semuanya. Oh, yang kalian maksud si Dewi? Kata Bon. Sontak Tori dan Jaka bingung. Mereka bahkan tidak tahu siapa nama wanita yang sering berdiri di tepi jurang itu. Bagaimana Bon bisa tahu? Bon, Bon. Bagaimana kau tahu kalau namanya itu Dewi? Kata Jaka. Jadi begini. Bon lalu menjelaskan. Sebetulnya tanpa diketahui oleh Tori dan Jaka, Bon sudah beberapa kali bertemu wanita itu. Dengan sikap Bon yang seperti itu, sudah pasti dia akan menghampiri dan mengajak ngobrol wanita itu. Beberapa hari yang lalu, sore itu Bon duduk sendirian di depan penginapan sambil minum teh hangat dan beberapa cemilan ringan. Tori sedang mandi dan Jaka pergi keluar untuk cari makan. Saat itu ada wanita yang sedang berdiri di pinggir jurang dengan sikap pahlawan yang Bon miliki. Pastinya dia tidak ingin terjadi sesuatu dengan wanita itu. Neng, ngapain sendirian di situ? Teriak Bon yang masih duduk di depan penginapan. Karena wanita itu tidak merespon, akhirnya Bon menghampiri wanita tersebut. Hai Neng, ngapain di sini sendirian? Sudah sore loh. Hihihi, wanita itu hanya tertawa kecil. Hah? Pemandangan di sini memang bagus ya? Tidak ada tempat lain yang lebih bagus untuk menikmati indahnya gunung kerinci selain di sini. Sambil melirik wanita itu, Bon mengatakan dan masih merasa dicuekin. Oh iya Neng, sudah punya pacar belum? Wanita itu akhirnya merespon menggelengkan kepalanya. Ah masa sih? Neng cantik begini belum punya pacar. Sama dong, aku juga belum punya pacar, tapi sudah punya istri. Hehehe, Bon mencoba memberikan sedikit candaan. Aku cantik. Bon agak terkejut, tetapi dia masih bisa mengendalikan dirinya. Wanita itu menoleh ke arah Bon dengan tetap kosong kesedihan. Namun bibirnya tersenyum lebar. Kesannya menjadi mengerikan. Betul, Neng ini cantik. Jawab Bon biasa saja, sambil memperhatikan dengan teliti seluruh wajah wanita itu. Neng ini bukan manusia ya? Tidak apa-apa Neng. Neng termasuk cantik daripada yang pernah saya jumpai sebelum-sebelumnya. Kata Bon setelah mengetahui ciri-ciri kalau dia bukan manusia. Neng jangan ganggu jika ada penghujung kesini ya. Kasihan. Dan jangan ganggu kedua teman saya. Nanti Neng yang celaka loh. Bon mengingatkan. Hari berikutnya Bon bertemu lagi. Dan selama mereka bermalas-malasan di penginapan, Bon beberapa kali menemui wanita itu. Kalian berdua jangan usilah. Sepertinya dia maluk-maluk baik kok. Kata Bon. Aku tidak mau ngapa-ngapain. Hanya ingin mencari tahu kebenaran dari cerita yang aku dengar. Jawab Tori. Beberapa jam berlalu, sore itu mereka bertiga duduk di depan penginapan. Berharap bisa melihat wanita itu. Tetapi waktu hampir mau maghrib. Wanita itu tidak muncul. Saat malam tiba, keanehan mulai terjadi. Tepatnya, setelah isyak atau pukul 8 malam kurang lebih. Bon tidur cepat tidak seperti biasanya. Tori dan Jaka tidak merasa curiga. Hanya heran saja, Bon istirahat terlalu awal. Kurang lebih pukul 10 malam, Bon keringetan hingga seluruh mukanya basah. Padahal cuaca saat itu cukup dingin. Tori, ada yang tidak beres dengan Bon? Jaka berteriak memanggil Tori yang berbeda di lantai atas. Dan tidak, lama kemudian Tori menghampirinya. Seperti yang aku khawatirkan. Kita cari sumbernya. Tori langsung naik ke lantai atas. Dan Jaka mempersiapkan diri untuk meragah Sukma. Jaka keluar lebih dulu dan mendapati wanita itu sedang berdiri di tepi jurang. Eh, kau apakan kalanku? Jaka menghampiri wanita itu. Tetapi langsung kabur saat melihat Jaka. Subali! Subali tiba. Bawa kemari makhluk itu cepat! Subali sedikit menunduk. Lalu pergi mengejar wanita itu. Tidak butuh waktu lama. Subali menangkap wanita itu dan membawanya di hadapan Jaka. Katakan. Apa yang kau lakukan dengan kawanku? Wanita itu hanya menjerit-jerit ketakutan dengan tampang yang menyeramkan. Tidak mau bicara. Aku bakar kau. Wanita itu semakin ketakutan saat Jaka mengeluarkan pusaka andalanya. Tunggu Jaka. Tori menyusul bersama Sinta di sampingnya. Dia tidak mau bicara, kata Jaka. Istriku, bagaimana caranya membuatnya mau bicara? Tanya Tori. Aku sudah mengatakan sebelumnya, suamiku. Ini hanyalah makhluk perwujudan dari emosi. Tapi sepertinya dia seperti dikendalikan. Jawab Sinta. Sepertinya ada dalangnya. Lepaskan dia, Jaka. Kita ikuti kemana dia kabur, kata Tori. Subali, lepaskan dia. Wanita itu lari menuruni jurang. Kemudian mereka mengikutinya dari belakang. Siri dan Suru berjaga di penginapan. Takutnya tubuh mereka diserang saat pergi. Mereka mengikuti wanita itu cukup jauh memasuki hutan yang lebat. Lalu wanita itu memasuki goa yang cukup besar. Wanita itu berteriak kencang memasuki goa. Terdengar suara dari dalam goa. Mereka khawatir Bon berada di sana dalam keadaan bahaya. Lalu mereka langsung bergegas masuk ke dalam goa. Ternyata benar. Bon berada di dalam goa. Tapi kedatangan mereka sia-sia. Tori melihat dua sosok yang sangat dia kenal. Kedua sosok itu sudah ketakutan sebelum kami tiba. Sosok tersebut adalah Jogrek. Makhluk pemakan daging manusia. Dan sosok yang telah menyerang Bahgun. Emosi Tori tiba-tiba memuncak. Kedua tangan Tori diselimuti energi petir merah. Tangannya bagaikan pedang mencabik-cabik salah satu Jogrek hingga hancur. Woy Tori santai kata Bon. Kau tidak apa-apa Bon. Tanya Jaka. Seperti yang kau lihat. Jawab Bon masih tertawa. Mereka benar-benar sia-sia mengkhawatirkan Bon. Saat Bon sadar. Dia sudah berada di dalam goa. Kedua Jogrek diajar habis-habisan oleh Bon. Meskipun Bon tidak memiliki dasar ilmu spiritual. Beberapa kali dia melakukan meragas Sukma telah memperkuat jiwanya. Makhluk semacam Jogrek. Bukanlah tandingan Bon saat dia dalam kondisi meragas Sukma. Sialnya. Jogrek menculik jiwa targetnya dulu. Baru kendalikan tubuh fisiknya. Seperti yang sudah sering Jogrek lakukan. Wanita yang masuk duluan ke dalam goa. Malah berlindung di belakang Bon. Dia ketakutan melihat Tori dan Jaka. Janganlah ganggu wanita ini. Dia ini sebenarnya baik. Hanya dimanfaatkan makhluk ini. Kata Bon. Dia tetap salah. Karena dia juga banyak yang menjadi korban. Balas Jaka. Tiba-tiba Tori sedikit komat kamit. Lihat yang suna ciku liung sabar. Jogrek yang satunya terkena ajian liung sabar. Dan berada dalam kendali Tori. Apa kau yang memanfaatkan wanita itu? Jogrek mengangguk. Lepaskan wanita itu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Kata wanita itu mengucapkan sambil menangis. Lalu perlahan menghilang. Wanita itu adalah Dewi. Seorang siswi SMA yang terjatuh dari jurang. Saat acara perpisahan. Yang saat itu belum berdiri villa. Dan masih tempat wisata yang disebut Bukit Indah. Dewi terjatuh ke jurang. Yang saat itu masih belum terlalu dalam. Seperti sekarang. Beberapa murid lainnya juga ada yang ikut terjatuh. Tetapi mereka semua selamat. Kecuali Dewi. Dewi menghilang karena diseret oleh Jogrek. Yang kebetulan berada di sekitaran situ. Kondisi Dewi tidak begitu parah sebetulnya. Tetapi Dewi harus mengalami nasib yang tragis. Dalam keadaan hidup Dewi dimakan beramai-ramai oleh Jogrek dan para pimpinannya. Tidak hanya itu. Jiwa Dewi juga dimanfaatkan oleh Jogrek untuk mencari tumba lain. Setelah bertahun-tahun akhirnya Dewi bisa bebas dan tenang. Makhluk Jahanam kau ini pantas kau dimusnahkan. Sini biar aku tinju dia sampai mampus. Jahanam kau. Bon yang tidak pernah marah. Saat itu emosi mengetahui kebenarannya. Ini satu-satunya petunjuk. Untuk membawa kita ke sarangnya. Sabar Bon. Kita cari dulu kawanannya. Kata Tori. Tunjukkan dimana kawananmu. Jogrek yang sudah dikendalikan Tori. Pergi menunjukkan dimana tempat kawannya berada. Bon memang sangat kesal dan ingin membunuh Jogrek itu. Tetapi kemarahan Tori jauh berkali-kali lipat dibandingkan Bon. Tori tidak hanya sekedar ingin membunuh Jogrek. Tetapi ingin memusnahkan semua Jogrek. Suara hewan malam memecah kesunyian. Hutan yang gelap dipenuhi oleh bayang-bayang yang mencekam. Sinar rembulan nampak meredup tertutup di daunan yang lebat. Hanya setitik sinar yang lolos dari sedikit celah daun yang bergoyang. Tori dan lainnya mengikuti Jogrek yang berjalan merangkak melewati tumbuhan lear yang mungkin belum terjamah manusia. Meskipun Tori sebetulnya terpicu amarah saat melihat Jogrek. Dia masih bisa bersikap tenang, santai. Karena ajian liung sabar adalah ajian yang bisa digunakan saat kondisi tenang dan penuh kesabaran. Berbeda dengan Bon, dia nampak lain. Tidak pernah sekalipun Bon dalam kondisi serius. Dia benar-benar marah dengan sosok yang jahat seperti Jogrek. Tangannya menggenggam kuat-kuat dalam perjalanan. Bon sudah melewati tahap menguasai tingkat spiritual rendah. Meskipun tanpa ada yang mengajarkannya, seluruh jiwa Bon diliputi oleh energi putih yang tidak biasa. Genggamannya diselimuti aura kehitaman. Sekali terkena pukulan itu, dipastikan makhluk setingkat Jogrek akan remuk seketika. Jangan terlalu banyak memendam amarah Bon. Dalam kondisi meraga sukma, emosimu akan berubah menjadi energi negatif. Itu tidak baik untuk jiwamu, Bon. Terang Jaka. Bon hanya terdiam dan terus melangkah di belakang Jogrek yang kapan saja dia bisa menyerangnya. Kau tidak perlu berikan nasihat kepada Bon. Saat Bon marah, bahkan aku sendiri tidak bisa menghadapinya. Jelas Tori. Maksud kau apa Tori? Kata Jaka tercengang. Tidak ada yang lebih memahami Bon selain aku. Bahkan jika itu keluarganya sekalipun. Secara fisik kau pasti bisa menilai aku jauh di atas Bon. Tapi saat dia marah, bahkan pelatih kami di kepolisian hanya sekali pukul langsung pingsan. Yang mana aku tidak pernah bisa menang melawan pelatih saat adu tanding. Dan butuh empat orang sepertiku untuk bisa mengetikan Bon. Jelas Tori. Jaka pastinya terkejut mendengar pengakuan Tori. Dari sikap Bon yang humoris dan terlihat kalem, sesungguhnya Bon sangat berbahaya. Dia pernah menghentikan tiga orang pemalak yang mencoba merebut sepeda motor Bon. Dan hasilnya, ketiga orang tersebut harus dilarikan ke UGD. Tapi aku khawatir, jika Bon diselimuti amarah saat meragasukma, itu bisa merugikan dirinya sendiri. Jangan meremehkan Bon. Dia itu kuat. Apakah kau masih ingat saat berhadapan dengan inyak rimbo? Kita sempat terluka, tapi Bon sama sekali tidak. Itu mungkin jiwanya jauh lebih kuat dari kita yang telah berlatih ilmu spiritual. Hmm, bisa jadi. Selama Bon mengenal Jaka, Bon pastinya mau memiliki seseorang pendamping. Pendamping gaib. Seperti yang dimiliki Jaka, Tori, maupun Kisapto. Tapi Jaka tidak pernah berhasil menemukan yang cocok untuk Bon. Semua yang Jaka berikan selalu pergi. Semua itu bukan karena ketidakcocokan. Tubuh manusia memiliki keunikan sendiri jika dilihat dari sudut pandang spiritual. Tori memiliki energi spiritual yang melimpah tanpa batas. Jaka memiliki kesaktian yang tidak bisa dihindari. Kisapto mampu memiliki ribuan pendamping gaib. Sedangkan Bon memiliki keunikan sendiri. Dia tidak butuh pendamping gaib. Tidak butuh belajar spiritual. Tidak memerlukan benda pusaka dan semacamnya. Karena Bon memiliki jiwa yang kuat yang mampu menutupi semuanya. Mereka masih menelusuri hutan. Berjalan berkelok-kelok semakin masuk ke dalam hutan yang semakin gelap. Suamiku, jika yang kau katakan tentang kawanmu itu benar, apa yang dikatakan Bon itu benar, maka dia mungkin akan benar-benar tersurut emosinya. Kata Sinta, Memangnya kenapa istriku? Tanya Tori penasaran. Sekali lagi aku katakan, wanita yang sebelumnya, yakni itu Dewi, bukanlah jiwa yang sesungguhnya. Dia hanyalah sosok yang terbentuk dari emosi. Atau dengan kata lain, itu hanyalah ciptaan yang dibuat oleh pimpinan Jogrek. Tetapi emosinya terhubung dengan jiwanya Dewi. Dengan kata lain, jiwa asli wanita itu pasti telah dikurung di suatu tempat. Jelas Sinta, jika benar seperti itu, akan aku pastikan tidak akan ada lagi Jogrek. Harus dimusnahkan sampai ke akarnya. Gumam Tori. Jogrek yang Tori kendalikan berhenti, sambil berteriak, menunjukkan sesuatu di depannya. Di depan mereka ada sebuah bangunan besar, yang terbuat dari akar. Tidak tahu jenis akar apa itu. Yang jelas, tempat itu adalah sarang Jogrek. Sepertinya ini sarang mereka, kata Tori. Jangan, mampus kau! Bone langsung menghantam Jogrek yang berada di depannya. Seketika hancur bagaikan tertimpa meteor, saat itu juga kendali Tori terputus, dan membuatnya terkejut. Tidak hanya itu, suara serangan Bone membuat para Jogrek bertatangan. Jaka, jangan biarkan satu pun lolos. Aku akan masuk. Biarkan aku sendiri yang akan membantai mereka. Tori akhirnya tidak kuat lagi menahan emosi. Ya dah! Shut! Buatlah pelindung. Kurung makhluk itu, jangan biarkan ada yang kabur. Perintah Jaka. Hmm. Yada membuat pelindung mengitari seluruh wilayah Jogrek. Subali, pastikan tidak ada yang lolos. Subali berdiri di depannya ada. Siap sedia jika ada sosok mendekat, atau lari dari jangkauannya. Suamiku, kendalikan dirimu. Sinta khawatir jika kejadian di kerajaan langit terulang lagi. Tenanglah istriku, ucap Tori. Hei, jangan seenaknya bertindak sendiri. Aku tahu, kemarahanmu kepada makhluk Jogrek ini. Aku juga memiliki hak untuk membalaskan apa yang terjadi dengan bahkun. Cetar! Pusaka Jaka keluar dari sarungnya. Pembasmian pun dimulai. Ada ratusan atau mungkin lebih makhluk semacam Jogrek. Sebanyak apapun makhluk itu, mereka tidak ada apa-apanya di hadapan mereka. Terut! Serat! Sekali serang, Tori membelah beberapa Jogrek. Swing! Swing! Sinta menari di tengah kerumunan. Tarianya menghancurkan Jogrek yang berbeda dalam jangkauannya. Janam kau! Cedung! Bon mengamuk membantai Jogrek yang mendekatinya. Bum! Beberapa Jogrek berusaha kabur. Tetapi terhalang oleh penghalang Yada. Tss! 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 Subali langsung menghantam sosok yang berusaha untuk kabur. Pembantaian akhirnya dimulai. Suara berisik Jogrek yang ketakutan terdengar di segala arah. Kengerian dan kesadisan yang terlihat tidak enak untuk dipandang. Tidak ada lagi Jogrek yang tersisa di sekitar mereka. Kemudian Tori masuk ke dalam sarang Jogrek diikuti yang lainnya. Bangunan aneh yang terbuat dari akar menjulang tinggi. Di dalam sarang yang pengap berserakan tulang belulang hewan dan mungkin bercampur dengan tulang manusia. Tetetolong! Bebaskan kami! Ampun! Ada beberapa jiwa yang dikurung di dalam sarang tersebut. Semuanya telanjang tanpa ada sehelai benang sedikitpun. Lelaki maupun perempuan bercampur dalam satu kurungan bulat yang menggantung di tengah ruangan. Kurungan itu seperti rumah pohon yang terbentuk dari akar-akar yang kuat. Bangunan! Terdengar suara lirih dari dalam kurungan tersebut. Semuanya mundur. Star! Pusaka Jaka menyambar ujung kurungan yang menjadi penopangnya dan jatuh. Lari! Terima kasih! Terima kasih! Terima kasih! Ayo cepat pergi! Jiwa-jiwa manusia yang berada dalam kurungan tersebut adalah korban dari Jogrek. Semuanya berhamburan keluar. Yada tahu apa yang harus dilakukan. Dia membuka penghalangnya dan membiarkan jiwa-jiwa itu bebas. Ada satu jiwa yang tidak segera pergi. Seorang wanita remaja menghampiri Bon berjalan sambil menutupi kemaluannya. Terima kasih bang Bon sudah bertindak sejauh ini. Dewi akhirnya bebas. Dewi akhirnya bebas. Kata Dewi ririh sambil terisak tangis. Pulanglah dengan tenang ya, Neng. Jawa Bon yang berusaha untuk menekan amarahnya. Dewi juga memberikan ucapan terima kasih kepada Tori dan Jaka. Kemudian berlalu pergi. Kurang ajar. Beraninya kalian mengacau di wilayaku? Muncul sosok Jogrek yang jauh lebih besar. Di sampingnya juga ada tiga Jogrek yang tidak kalah besar. Akhirnya ketemu pimpinannya. Kata Tori. Habisi mereka. Perintah pimpinan Jogrek kepada ketiga Jogrek di sampingnya. Shhh. Wah, wah, wah. Kemarilah. Cetar. Jaka bersiap menyambutnya. Shrack. Cetung. Cetir. Salah satu Jogrek tiba-tiba terbental. Tanpa mereka sadari, Bon sudah mengadang ketiga Jogrek tersebut. Ada yang lain dengan Bon. Bukan seperti Bon yang biasanya. Mata Bon putih. Tubuhnya perlahan berubah menjadi hitam legam. Rambut, kumis, dan jenggot tipis Bon berubah menjadi merah. Janganam kalian. Amarah Bon tidak bisa ditahan lagi. Apa yang terjadi dengan Bon? Gumam Tori. Itu yang aku khawatirkan. Bon sudah dikendalikan oleh amarahnya. Tapi herannya, kenapa dia bisa menjadi hitam seperti itu? Aku takutnya itu akan berdampak buruk baginya. Kata Jaka. Kita bersiap saja untuk hal terburuknya. Sahut Tori. Kawanmu memiliki jiwa yang unik. Sepertinya tidak akan membahayakan dirinya. Jelas Sinta. Semoga saja, istriku. Jika terjadi apa-apa dengan Bon, kami juga tidak akan diam saja. Kedua jogrek lainnya mudah diatasi oleh Jaka dan Tori. Hanya tersisa satu pimpinan jogrek. Bon mendekatinya tanpa ada rasa takut. Meskipun ukuran pimpinan jogrek tiga kali lipat dari Bon. Bon, jangan gegabah. Jaka mengingatkan dan ingin menghampirinya. Jangan mencoba hentikan, Bon. Kita lihat saja. Jika terjadi sesuatu yang buruk, buru-buru kita bertindak. Cegah Tori. Kondisi Bon, sudah seluruhnya hitam legam. Kecuali matanya yang putih dan rambutnya yang merah. Semuanya berantakan karena kalian. Tidak akan aku tanpa memberikan waktu untuk bicara, tubuh pimpinan jogrek yang besar tidak ada apa-apanya saat terkena pukulan Bon. Bon tidak memberikan ampun. Dia terus menyerang sampai jogrek tidak lagi bergerak. Mampus kau jalanan. Pimpinan jogrek tidak lagi bergerak. Meskipun tidak hancur. Seperti jogrek lainnya. Dia tetap tidak berdaya menghadapi Bon. Dari luar terdengar nyaring seperti suara kaca pecah. Tepung. Sosok aneh muncul berada di depan Bon. Bon terpental seketika saat sosok itu tiba. Mereka bahkan tidak sempat untuk melihat wujud sosok tersebut. Sosok itu membawa jogrek yang sepertinya masih hidup lalu kabur. Ternyata pelindung Yada hancur. Itu sedikit melukai Yada. Bon tidak diam saja. Dia bangkit dan mengejar sosok misterius yang membawa jogrek. Tori dan jaka juga menyusul Bon dari belakang. Terjadilah kejar-kejaran yang cukup memakan waktu. Namun akhirnya sosok itu menghilang bersama jogrek saat melewati sebuah pohon besar yang berlubang. Bon tidak berani masuk. Ada sesuatu yang aneh dengan pohon tersebut. Jahanam. Lari ke sini pula maluk itu. Tempat apaan ini? Gumam Bon. Bon, kok tidak apa-apa? Tanya jaka khawatir. Iyalah, apa yang dikhawatirkan? Jawab Bon tersenyum aneh dengan kondisinya yang hitam seluruhnya. Kita kembali saja dulu. Jangan gegabah masuk ke sana. Kata Tori. Di depan mereka adalah portal menuju ke alam jin yang luas. Segala resiko bisa saja terjadi. Tori tidak ingin mengambil resiko hanya untuk mengejar sosok misterius tersebut. Tapi jika jogrek masih ada, suatu saat jatuh korban akan ada lagi. Balas jaka. Iya betul. Sahut Bon. Kita kembali dulu untuk mempersiapkan diri. Kita sudah cukup lama keluar. Takutnya kondisi Bon ada apa-apa. Jelas Tori. Iya kau benar. Hampir saja. Aku ambil keputusan gegabah. Jawab jaka. Hei hei. Sudah aku bilang. Aku baik-baik saja. Sahut Bon. Yada. Tung. Yada mengerti apa yang dimaksud jaka. Yada membuat dinding pelindung bening yang memantulkan cahaya seperti kaca. Lihat sendiri kondisi kau. Apa itu yang disebut baik-baik saja? Kata jaka. Wah. Janam. Siapa makhluk jelek ini? Bon terkecut hingga melompat melihat dirinya sendiri. Hahaha. Mereka berdua tertawa melihat ekspresi Bon. Bahkan Sinta ikut tersenyum kecil. Begitu juga dengan Yada dan Subali. Mereka akhirnya meninggalkan gerbang misterius tersebut. Dalam perjalanan pulang. Tingkah Bon masih saja menggelikan. Itu menandakan. Memang Bon dalam kondisi baik-baik saja. Kenapa aku bisa jadi hitam begini? Bon kebingungan. Itu kondisi istimewa jiwamu, Bon. Ini baru pertama kali kami melihatnya. Aku akan menyebutnya. Jiwa Arang Super. Yah. Kata Tori sambil mengacungkan satu jompol tangannya. Jiwa Arang? Kenapa tidak kau bilang saja kayu bakar berjalan? Sial kau. Bon menggerutu. Kondisi spesial ini lebih bagus dinamai. Jiwa Batu Bara. Hmm. Jaka berikan dua jempol. Apa bedanya Jaka? Wah. Jahanam kalian ini. Bon kesal dipermainkan mereka berdua. Hahaha. Mereka berdua tertawa lepas. Perjalanan pulang mereka ke penginapan tidak terasa lama. Meskipun pimpinan Jogrek gagal mereka dapatkan. Mereka sudah berhasil membebaskan jiwa-jiwa yang malang. Terperangkap dalam dekapan Jogrek. Kondisi unik Bon ternyata tidak mempengaruhi kondisi fisiknya. Bon hanya kelelahan setelah kejadian malam itu. Mereka tidur hingga siang hari. Dan. Sorenya. Mereka bertiga duduk di depan penginapan. Membahas masalah Jogrek yang lolos. Tori bertekad akan mengejarnya. Dan pastinya. Akan memasuki gerbang gaib. Yang mereka temukan saat mengejar sosok misterius. Yang membawa Jogrek. Jogrek. Dan Bon pastinya tidak akan diam saja. Mereka juga menyertai Tori. Hangin sore berhembus ringan. Dedaunan di sekitar bergoyang. Tersentuh lembutnya udara di sekitar. Terdengar tawa kecil bahagia seorang wanita. Dengan gaun putih kemerahan sedang berdiri di tepi curang. Rambutnya terurai. Bergoyang tertiup angin dibarengi dengan aroma bunga kantil yang menyegarkan. Bon langsung beranjak dari duduknya. Dan menghampiri wanita tersebut. Neng. Kenapa kau masih ada di sini? Siapa Bon yang semakin mendekat? Hmm. Bang. Bon. Kali ini Dewi benar-benar akan pergi. Aku harus mengucapkan terima kasih dengan benar. Kata Dewi tersenyum lembut tanpa ada lagi beban di raut wajahnya. Yang cantik. Bahkan Bon sempat terpana melihat kelembutan dan kecantikan Dewi yang alami. Tidak perlu kau melakukan itu, Neng. Jika sudah tidak ada lagi yang memberatkan pikiranmu. Segeralah pergi. Dunia ini tidak baik bagi jiwa murni sepertimu. Dewi sangat berterima kasih kepada Bang Bon. Hanya Bang Bon yang mau bersedia mengejak Dewi berbicara banyak. Meskipun Dewi saat itu tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi Dewi sangat senang Bang Bon. Bang Bon terus-menerus tanpa menyerah mengejak Dewi mengobrol. Ah iya. Bagaimana ya? Itu memang aku suka seperti itu. Tidak perlu Neng anggap serius. Hehehe. Bang Bon. Mohon terima Leontine ini. Ini adalah Leontine hadiah ulang tahun dari Mama. Aku ingin Bang Bon menyimpannya. Hah? Ini? Selamat tinggal Bang Bon. Seandainya aku punya kesempatan hidup lagi. Aku ingin menjadi anak Bang Bon. Dewi perlahan memudar. Dibarengi dengan semerbaknya aroma bunga kantil yang perlahan menghilang. Memang selama beberapa kali Bon bertemu Dewi. Dia terus mengoceh meskipun Dewi hanya diam saja. Kali ini Dewi benar-benar pergi. Bon tertunduk sedih mengingat penderitaan yang dialami Dewi. Dia genggam kalung Leontine emas yang diberikan Dewi. Meskipun bukan siapa-siapanya. Dia seperti merasakan kehilangan. Di depan jurang Bon berdoa untuk kebahagiaan Dewi. Semoga dia ditempatkan di tempat yang sangat baik. Di surga. Semilir angin sore membuat bulu kuduk berdiri. Pemandangan gunung kerinci yang menawan. Seakan menutupi ribuan misteri di dalamnya. Bon masih berdiri di tepi jurang. Kedua tangannya memegang pagar besi yang menjadi pembatas. Bon memandangi Leontine pemberian Dewi. Di dalam Leontine dia mendapati sebuah foto kecil. Dan tulisan ucapan ulang tahun untuk Dewi. Foto di dalam Leontine tersebut adalah. Foto yang diambil tepat di mana Bon berdiri. Sebelum Dewi terjatuh ke jurang. Tidak perlu menerka-nerka bagaimana bisa. Dewi yang seorang arwah bisa membawa sebuah Leontine. Dan memberikan kepada Bon. Semuanya bisa saja terjadi. Jangankan hanya sebuah Leontine kecil. Sebuah gunung yang besar saja bisa hilang dalam sekejap. Tori dan Jaka mendekati Bon. Mereka tahu apa yang dirasakan olehnya. Mereka bertiga sama-sama berdiri di pinggir jurang. Menikmati kemegahan gunung kerinci. Kali ini kau telah melakukan sesuatu yang luar biasa Bon. Kata Tori sambil memegang pundak Bon. Aku sependapat. Sahut Jaka. Ah tidak juga. Semuanya lah kebetulan. Jawab Bon. Bukan kebetulan. Semua ini berkat Satria Batubara. Salah Jaka. Jiwa arang super. Ku bilang. Eh Jahanam kalian ini. Mereka bertiga memecah kesunyian dengan candaan mereka. Tidak ada dusta di antara mereka. Meskipun mereka memiliki pandangan yang berbeda. Tidak pernah mereka saling membenarkan atau menyalahkan. Bersambung. Nantikan bagian berikutnya hanya di Fakta Secara. Saya pamit. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum. Terima kasih semuanya.